Ya harapan kita ke depan tentu tetap kita acunya dari kementerian, kita hanya melaksanakan saja dan kita berharap kegiatan permata sakti ini akan berlanjut tahun depan dan seperti apa tadi arahan dari Bapak WR1 disini sehingganya memang pertukaran mahasiswa ada manfaatnya bagi mereka masing-masing. Ya kita UNAN juga siap menerima mahasiswa dari seluruh pukulan tinggi, kalau tadinya kata Pak WR1 unut 68 orang, UNAN juga siap menerima mahasiswa dari beberapa pukulan tinggi yang ada di Indonesia. Harapan kita ke depan, kita minta kepada pemerintah, Seku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kegiatan permata ini dilanjutkan untuk tahun depan.